Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali bersama saya Suhar Lina Presenter IAI dalam Info Jatim, edisi tanggal 28 Juli 2024. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono melakukan pengambilan sumpah jabatan dan melantik Penjabat Bupati Bondowoso dan Penjabat Bupati Jombang di Gedung Negara Gerahadi di Surabaya, Penyerahan SK dan Pembekalan bagi PPPK Formasi Tahun 2024 di Gedung Raha Unsa oleh PJ Gubernur Jatim dan Kegiatan Selaturahmi Akbar Lulusan PTKI atau Mahat Ali Penerima Beasiswa Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sampai Tahun 2022 di Gedung Islamic Center. Dari Studio Diskom Info Jatim, inilah info jatim selengkapnya. Kita awali dari info pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menyatakan ikrar dan menandatangani pakta integritas melawan judi online dan judi offline. Pernyataan ikrar dan menandatangani pakta integritas diikuti seluruh pejabat dan staf Dinas Kominfo dan disaksikan Inspektur Provinsi Jawa Timur Hendro Gunawan di Aula Anjas Moro Dinas Kominfo Jatim Surabaya, Rabu tanggal 24 Juli 2024. Berikut liputannya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menyatakan ikrar dan menandatangani pakta integritas melawan judi online, daring, dan judi offline, konvensional. Pernyataan ikrar dan penandatanganan pakta integritas diikuti seluruh pejabat dan staf Dinas Kominfo dan disaksikan Inspektur Provinsi Jawa Timur Hendro Gunawan di Aula Anjas Mara. Dinas Kominfo Jatim Surabaya, Rabu 24 Juli 2024, Kepala Diskominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi, Agustin menerangkan Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat keempat dalam daftar. Lima provinsi transaksi judi online terbanyak, dengan total transaksi sebanyak 1,05 triliun rupiah. Maka dikatakannya, berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam memberantasi judi online ini. Ia menyoroti pelaku judi online yang banyak diperankan oleh anak di rentang usia 10 tahun. Pelaku judi online kategori usia anak di bawah umur itu tidak hanya berada di Provinsi Jatim saja, tetapi data tersebut juga menyebar di beberapa wilayah secara nasional. Dikatakannya, sekitar 1 persen pelaku judi online berusia antara 10 hingga 20 tahun, sedangkan pelaku terbanyak. Terdapat dari usia 30 hingga 50 tahun dengan capaian 40 persen atau di kisaran 1,64 juta. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Masih dari info pemerintahan, Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono, melantik dan mengambil sumpah jabatan, Penjabat Bupati Bondowoso dan Penjabat Bupati Jombang. Di Gedung Negara Gerahadi, selasa tanggal 23 Juli 2024, masing-masing penjabat yang dilantik, yakni Muhammad Hadi Wawan Guntoro sebagai Penjabat Bupati Bondowoso dan Teguh Narutomo sebagai Penjabat Bupati Jombang. Berikut liputan selengkapnya. Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono, melantik dan mengambil sumpah jabatan, Penjabat Bupati Bondowoso dan Penjabat Bupati Jombang. Di Gedung Negara Gerahadi, selasa 23 Juli 2024, masing-masing penjabat yang dilantik, yakni Muhammad Hadi Wawan Guntoro, dilantik sebagai Penjabat Bupati Bondowoso dan Teguh Narutomo sebagai Penjabat Bupati Jombang. Ini segera bekerja karena sudah sering majabatan, dan tidak ada kata menunggu persiapan. Saya kira biasanya begitu dilantik, langsung perpindahan itu terjadi. Dan langsung melihat kembali, mudah-mudahan kalau tadi memori bisa dibaca, kemudian berdiskusi apa yang sedang berjalan, apa yang memang harus dijalankan. Tapi yang paling besar adalah sebetulnya bahwa pelayanan publik dan pemerintahan harus berjalan. Itu banyak sekali bidang-bidang yang harus dikontrol dan berjalan dengan baik. Jadi sampai tidak ada terasa pergantian itu, maka pelayanan masyarakat harus berjalan dengan baik. Meski memimpin dalam waktu singkat, adai mengungkapkan tugas PJ Bupati Bondowoso dan PJ. Bupati Jombang juga ikut serta bertanggung jawab memberikan keamanan dan kenyamanan saat pilkada sehentak. Dari Surabaya, Tim Info Jati melaporkan. Terima kasih telah menonton! Dan berjalan dengan informasi sudah menjadi kebutuhan di tengah kehidupan. Berawal dari keresahan yang dialami di UPT Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Jember yang mengalami kendala dalam kecepatan mengakses internet dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kami, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, berusaha memenuhi kebutuhan akses internet dan perkembangan teknologi yang merata di tengah masyarakat. Kami terus melakukan inovasi-inovasi yang signifikan. Satu di antaranya adalah memperkuat jaringan internet di daerah pelosok. Kami, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Beberapa Tower Base Transafer Station atau Tower BTS Atau yang sering disebut dengan stasiun pemacar Jaringan telekomunikasi di Indonesia semakin hari semakin berkembang Komunikasi jarak jauh kini terasa lebih nyaman dan dapat menjangkau area yang lebih luas Hal ini dapat terjadi karena semakin banyaknya jumlah Tower BTS yang tersebar di seluruh Indonesia Tower BTS ini umumnya banyak dicempat di pusat kota Sehingga kualitas sinyal yang dihasilkan di perkotaan lebih baik dibandingkan dengan di daerah pinggiran Hal ini yang menjadi semangat kami untuk memberikan jaringan terbaik secara merata hingga ke desa-desa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berkomitmen dan terus berupaya Memberikan koneksi yang terbaik untuk generasi bangsa Kami terus berupaya memudahkan akses internet untuk penyebar luasan informasi dan edukasi yang merata Hal ini juga akan mendukung sistem pelayanan yang baik di daerah-daerah Serta percepatan transformasi dan inovasi pelayanan Hal ini juga akan mendukung perkembangan generasi penerus bangsa Untuk terus berkembang dan memanfaatkan teknologi digital yang ada Sehingga mereka memiliki daya saing yang tinggi dan siap untuk membangun Indonesia Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bersama-sama mempertahankan koneksi yang merata hingga daerah-daerah Kami terus berkomitmen mendukung digitalisasi dalam layanan melalui pemerataan dan penguatan akses internet Di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur Karena akses internet bukan hanya tentang kemudahan komunikasi Ini adalah koneksi yang dapat mengubah segalanya Ini adalah koneksi untuk masa depan yang lebih cerah Masih dari info pemerintahan Ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan Pemprov Jawa Timur Resmi menerima surat keputusan pengangkatan pegawai pada selasa tanggal 23 Juli 2024 Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Penjabat Gubernur Jatim Adi Karyono Kegiatan tersebut bertempat di Gedung Geraha UNESA, Surabaya Berikut laporannya Penyerahan SK dan Pembekalan Bagi P3K Formasi Tahun 2024 Ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Resmi menerima surat keputusan SK pengangkatan pegawai pada selasa 23 Juli 2024 Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Penjabat atau PJ Gubernur Jatim Adi Hiai Karyono Bertempat di Gedung Geraha UNESA, Surabaya SK ini diberikan kepada PPPK Formasi Tahun 2023 Yang telah diterima sebagai Aparatur Sipil Negara Atau ASN pada 1 Mei 2024 dan 1 Juni 2024 Selain penyerahan SK, dalam kegiatan kali ini juga dilakukan pembekalan dalam rangka pengenalan terhadap budaya kerja Disiplin dan tugas pokok serta fungsi perangkat daerah Momentum penyerahan SK P3K kali Ini disemarakan dengan pengibaran ribuan bendera merah putih Bendera merah tersebut rupanya telah disiapkan para peserta untuk dikabarkan setelah mereka menerima SK P3K Pengibaran tersebut berlangsung diiringi beberapa lagu yang dimainkan ban pengisi acara Para abdi negara ini tampak semangat mengibar-ngibarkan bendera merah putih Tak ketinggalan PJ Gubernur Jatim Adehi Karyono Dan sejumlah pejabat yang hadir juga larut dalam semangat bersama para pegawai P3K Dari Surabaya Tim Info Jatim melaporkan Beralih ke Info Sosial Jelang Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli Dinas Sosial Jatim menggelar kegiatan Jambore Anak selama 2 hari Senin dan Selasa tanggal 22 sampai 23 Juli 2024 Di Warung Desa, Kecamatan Krawas, Mojokerto Mengambil tema, Cerdas Empati Responsif Inovatif dan Adaptif, Ceria Kegiatan Jambore Anak ini diikuti oleh peserta dari UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Berikut liputannya Menjelang Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial, Dinsos Menggelar kegiatan Jambore Anak selama 2 hari Senin dan Selasa 22 sampai 23 Juli 2024 Di Warung Desa, Kecamatan Krawas, Mojokerto Dengan mengambil tema, Cerdas Empati Responsif Inovatif dan Adaptif, Ceria Kegiatan Jambore Anak ini diikuti oleh peserta yang berjumlah 60-20 orang Dari seluruh penerima manfaat pada Unit Pelaksana Teknis, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak, PPSAA Dengan digelarnya kegiatan Jambore Anak ini, saya ucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2024 Kegiatan ini yang paling spektakuler di tahun 2024 Karena digelarnya selama 2 hari 2 malam, tapi persiapannya 2 bulan Ini lalu luar biasa bukti, cintanya kita kepada anak-anak Indonesia, khususnya anak Jawa Timur Ujar Restu Novi Widiani Lebih lanjut, Novi menerangkan, kegiatan Jambore ini adalah salah satu bentuk dari implementasi rasa cinta terhadap anak Bahwa kita mencintai masa anak-anak kita, dan kita cinta sama anak-anak Indonesia, terutama anak-anak Jawa Timur Terangnya, Tim Info Jatim melaporkan Beralih ke Info Pendidikan Ribuan Santri dan Siswa Penerima Beasiswa Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019-2022 Yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Pesantren Diniyah, LPPD, Jatim Bertemu dalam Forum Silaturahmi Akbar di Gedung Islamic Center Jawa Timur, Surabaya Sabtu tanggal 20 Juli 2024 Forum Silaturahmi Akbar tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Ahmad Jasuli Dan Gubernur Jatim periode 2019-2024, Rovifah Indar Parawansa Berikut liputannya Ribuan Santri dan Siswa Penerima Beasiswa Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019-2022, dikelola oleh Lembaga Pengembangan Pesantren Diniyah, LPPD Jatim bertemu dalam Forum Silaturahmi Akbar di Gedung Islamic Center Jawa Timur, Surabaya Sabtu 20 Juli 2024 Forum Silaturahmi Akbar tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Ahmad Jasuli Gubernur Jatim periode Timur 2019-2024, Rovifah Indar Parawansa, Prof. Dr. Kiai Haji Abdul Halim Sobaha, Kiai Haji Reza Ahmad Zahid, dan sejumlah ulama pengasuh Pondok Pesantren Jawa Timur, Serta para penguji dari LPPD Jatim, Asisten Administrasi Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Ahmad Zahid, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran para santri dan bersyukur bisa menghadiri forum tersebut Dia menambahkan, semoga pertemuan ini menjadikan barokah dan penuh dengan keikhlasan dalam berjuang demi kebaikan Ketua LPPD Jatim, Prof. Dr. Kiai Haji Abdul Halim Sobaha mengatakan Yang hadir dalam silaturahmi akbar ini sebanyak 1.600 lebih santri dan siswa Dan jumlah ini jauh dari perkiraan sebelumnya Melihat animo yang hadir tersebut, menunjukkan bahwa keterikatan lulusan penerima beasiswa dari Pemprov Jatim ini sangat luar biasa Mudah-mudahan kehadiran semua alumni kita ini akan menambah keberkahan dari forum kita Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini Saya Suharlina Presenter IAI Pamit undur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa, salam optimis Jatim Bangkit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton